Halo guys, apa kabar? Ini adalah journal reading untuk Jodhya Taurus, Sun, Moon, and Rising untuk Pre-Day 27 Mei sampai dengan 2 Juni 2019. Langsung kita mulai aja ya. Jadi ada bottom of the deck, kita punya kartu 5 pedang. Jadi artinya, beberapa dari kamu dalam minggu ini, akhir-akhir ini, mungkin sedang mengalami suatu perdebatan ataupun argumen ya, dengan seseorang, baik itu dengan pasangan maupun orang lain. Bagian lain mungkin kamu sedang mengalami suatu kesalahpahaman. Terus bagian lain bisa juga kamu diperlakukan secara tidak adil oleh seseorang akhir-akhir ini. Jadi sangat sarankan sekali untuk menjaga komunikasi dengan sebaiknya dengan orang lain ya, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Terus tema untuk kamu dalam minggu ini adalah kartu The Empress. Dengan kartu The Empress ini, beberapa dari kamu dalam minggu ini mungkin sangat kreatif sekali ya, soalnya kartu ini melambangkan kreativitas. Bagian lain ini melambangkan suatu abundance ataupun kelimpahan. Jadi beberapa dari kamu sedang mengalami suatu rasa kelimpahan, khususnya dalam hal keuangan dalam minggu ini ya. Terus bagian lain mungkin kamu sedang menciptakan suatu ide-ide kreatif baru, gagasan-gagasan baru ya. Misalnya menciptakan ide bisnis yang baru ya, ide pekerjaan yang baru ataupun cara-cara baru untuk memperbaiki hubungan cinta kamu dengan pasangan ya dan lain sebagainya. Oke, disini kita mulai dengan kartu The Chariot, The High Priestess, Knight of Cups, dan kartu Page of Wands. Dengan kartu The Chariot ini, beberapa dari kamu dalam minggu ini sangat percaya diri sekali ya, memiliki kepercayaan diri yang sangat tinggi. Kamu siap untuk melangkah maju ke depan ya. Terus dengan kartu The High Priestess, mungkin kamu disarankan untuk mendengarkan intuisi kamu. Ya, soalnya kartu ini melambangkan sebuah intuisi ya. Coba kamu dengarkan intuisi kamu ketika kamu ingin mencoba melangkah maju ke depan ya. Ketika kamu ingin memulai suatu hal yang baru ya. Soalnya The Chariot, The Empressess juga melambangkan di mana kamu sedang menciptakan ide ataupun gagasan yang baru ya. Jadi sangat serangkan untuk mendengarkan intuisi kamu. Terus di bawahnya kita punya kartu Knight of Cups dan kartu Page of Wands. Dengan kartu Knight of Cups ini, mungkin beberapa dari kamu akan mendapatkan suatu tawaran. Bisa tawaran cinta, tawaran pekerjaan, dan lain sebagainya. Page of Wands, mendengarkan kabar, mendengarkan suatu berita yang sangat bagus sekali, yang sangat bermanfaat untuk diri kamu sendiri. Mungkin setelah mendapatkan kabar tersebut, maka kabar tersebut mungkin akan kamu gunakan untuk dijadikan gagasan baru, kartu The Empress tadi. Jadi kamu akan menciptakan ide gagasan baru setelah kamu mendengarkan suatu informasi dari seseorang, maupun mengenai suatu hal dalam minggu ini. Terus di sampingnya kita punya kartu The Sun, Page of Swords, The Hierophant, dan kartu The Lovers. Dengan kartu The Hierophant dan kartu The Lovers ini, beberapa dari kamu mungkin akan mendapatkan suatu komitmen baru dari pasangan kamu. Soalnya kartu The Hierophant melambangkan komitmen, sedangkan kartu The Lovers melambangkan pasangan kamu sendiri. Mungkin akhir-akhir ini pasangan kamu mungkin agak kurang begitu care sama kamu, akan tetapi dalam minggu ini dia akan memberikan suatu komitmen baru kepada kamu. Dengan kombinasi kedua kartu ini, yang nantinya akan memberikan suatu kegembiraan, kartu The Sun. Kegembiraan dan kepuasan dalam hati kepada kamu. Terus kartu The Sun juga melambangkan suatu kejelasan. Jadi artinya, beberapa dari kamu akan mendapatkan suatu kejelasan, bisa dari pasangan maupun orang lain, di mana mungkin orang tersebut akan memberikan komitmen yang baru kepada kamu, sehingga kamu bisa melihat secara lebih jernih dan lebih jelas lagi dalam minggu ini. Akan tetapi dengan kartu Page of Swords, mungkin kamu agak sedikit meragukan orang tersebut, agak ragu-ragu, kurang percaya diri. Jadi sangat sarankan sekali untuk lebih optimis dalam minggu ini. Dengan kartu The Heropen, bagi yang lain mungkin kamu akan mendengarkan suatu kabar, soalnya di sini kita punya kartu Page of Wands juga. Jadi bagi yang sedang melamar kerja saat ini, mungkin dalam minggu ini kamu akan mendengarkan informasi yang berkaitan dengan perusahaan, tempat kamu melamar kerja saat ini. Terus bagi yang sedang bekerja, mungkin kamu akan mendapatkan kabar mengenai perusahaan tempat kamu bekerja saat ini. Bisa mengenai suatu hal, kenaikan gaji dan lain sebagainya. Oke? Jadi secara umum, tema untuk kamu dalam minggu ini adalah kartu The Empress tadi ya. Artinya mungkin kamu akan mendapatkan suatu kelimpahan, khususnya dalam keuangan. Bagi yang lain mungkin kamu akan menciptakan ide gagasan baru mengenai suatu hal dalam minggu ini. Oke? Kayaknya segitu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.